Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden ERE pada 20 Oktober tahun 2024. Di satu tahun pertama, stabilitas nasional dinilai sangat dibutuhkan. Pendiri Haidar Alwi Institut THAI R. Haidar Alwi mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo menjaga stabilitas nasional itu dengan mempertahankan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Di antara indikator tersebut, angka pemutusan hubungan kerja PHK per September tahun 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3% dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6% dibanding Agustus tahun 2024 di angka 46.240 orang. Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53% dalam lima tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas. Namun, Der Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan. Atas dasar itu, dia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya. Indonesia mencatatkan deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei hingga September tahun 2024 yang masing-masing 0,03%, 0,08%, 0,18%, 0,13% dan 0,12%. Terakhir kali Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut yakni tahun 1999 silam. Terima kasih telah menonton!